Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta menggelar tradisi Jamasan Pusaka Tomba Kiai Wijaya Mukti. Jamasan digelar dengan prokes dan sebagai wujud pelestarian seni dan tradisi budaya. Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Kota Yogyakarta menggelar tradisi Jamasan Pusaka atau biasa disebut Siraman Pusaka. Jamasan Pusaka digelar rutin setiap tahun pada bulan surah dan diikuti pejabat Pemkot, Pamerti Wiji, dan Abdi Keperajaan di Kota Yogyakarta. Jamasan atau pembersihan pusaka digelar rutin dengan tujuan jika ada tanda kerusakan dapat diketahui sejak dini dan dapat ditangani segera. Prosesi ritual digelar untuk membersihkan benda seperti keris, tombak, dan pusaka lainnya yang dianggap sebagai benda pusaka. Pemkot Yogyakarta memiliki beragam benda pusaka, salah satunya tombak Kiai Wijaya Mukti. Tombak Kiai Wijaya Mukti merupakan pemberian Raja Keratuan Yogyakarta Sirisultan Hamengkebuno ke-10 yang dibuat pada tahun 1921. Tombak sepanjang 3 meter ini memiliki pamor waswutahwengkon dengan dapur kuduping gambir dan landeanya sepanjang 2,5 meter. Terbuat dari kayu walikan yang merupakan sejenis kayu lazim digunakan untuk gagang tombak dan sudah teruji baik kekerasannya. Jema San Pusaka Dilakukan untuk jamasan pusaka itu juga sangat terbatas. Artinya kalau biasanya itu kan banyak dari pusaka-pusaka yang punya ASN itu juga dilakukan jamasan pusaka. Untuk saat ini memang kita terbatas, itu tidak dilakukan. Ya sebenarnya ini kan kegiatan kita setiap tahun rutin bahwa kita harus merawat pusaka pemberian dari Sirisultan Hamengkebuno yang bertahta. Dan kemudian kami harus merawat ini karena ini pusaka sudah 100 tahun. Jadi jamasan itu sepertinya, seperti halnya ini adalah kita merawat agar pusaka ini awet, tahan lama. Makanya beberapa bahan yang terbuat dari berbagai macam jenis dari minyak, jeruk dan segala macamnya termasuk sampai arsenit. Itu adalah bagian dari untuk merawat supaya pusaka ini tidak rusak. Karena kalau tidak kita rawat akan cepat karaten, korosi dan kemudian rusak. Pemberadaan pusaka mengisyaratkan pesan luhur dan simbol kekuatan moral pemimpin untuk selalu berusaha memakmurkan rakyatnya. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta mengadakan acara jamasan pusaka untuk menghormati leluhur dan menggugah aparatur pemerintahan bekerja lebih baik lagi dalam mensejahterakan masyarakat. Dari Yogyakarta, Tim Liputan E-News melaporkan. Terima kasih.